Multikulturalisme atau interkulturalisme? Kita mulai dulu dari kondisi abad 21. Bahwa pola logika teknologi ICT telah mengubah dunia menjadi masyarakat di jaring. Menjadi masyarakat di jaring atau istilahnya network society dari pemikir Manuel Castles. Masyarakat di jaring yang saling berinteraksi dengan cepat sekali terbuka artinya juga ke segala arah. Dari semua ke semua, tapi juga murah. Murah. Sekarang segala komunikasi lewat medsos dan sebagainya itu murah. Lalu participatoris. Artinya semua bisa punya akses kepada semua. Participatoris. Tidak hanya satu arah dari mereka yang punya kuasa saja. Bukan hanya dari pihak yang punya kuasa saja ke masyarakat. Karena sekarang semua pihak sebetulnya berkomunikasi dengan semua. Itu sebabnya situasinya itu cenderung tanpa pusat. Kalau dibayangkan pusat itu seperti zaman dulu. Ada super power, ada istilahnya itu 4D sebenarnya. Kalau dalam dunia industri, semua disentralisasi. Semua terpusat. Sekarang kecenderungannya justru terjadi desentralisasi dalam banyak hal. Proses-proses industri dan sebagainya juga itu cenderung disebar. Artinya misalnya berbagai produk itu merknya satu, tapi dibuatnya di Bangladesh, Indonesia, Tangerang, Brazil, dan sebagainya. Jadi, dan kira-kira saya sudah singgung juga yang lalu, si pusat itu kan bergeser-geser juga tergantung konteksnya. Dalam konteks apa, pusatnya bisa Korea. Dalam konteks yang lain, mungkin Indonesia. sekurang-kurangnya misalnya dalam hal problem ekologis misalnya, mungkin saja Indonesia adalah salah satu pusatnya. Jadi, artinya negatif ataupun positif, pusat itu bisa bergeser-geser tergantung konteksnya apa. Nah, ini yang menjadi penting sebetulnya juga terindividuasi. Dalam masyarakat jejaring itu sebetulnya bagaimanapun dengan cara tertentu, yang paling jelas lewat media sosial, individu itu sebetulnya diberdayakan. Semua punya gawai, semua bisa komentar, itu sebabnya menjadi kacobalo. Semua mudah sekali berkomentar, mudah sekali mengungkapkan pendapatnya, atau bahkan mengupload apa yang dilakukannya, TikTok, apa-apa. Jadi, individu mempunyai aksesnya yang lumayan luas ke dunia jejaring. Begitu secara garis besarnya kondisi abad 21 itu. Ini mungkin saya ulang lagi. Dampaknya itu bagi budaya, pertama, budaya tidak lagi bermakna tunggal. Budaya yang sama bisa bermakna berbeda bagi generasi, gender, agama, ras, atau kawasan yang berbeda. Jadi, untuk generasi milenial, apa artinya menjadi seorang perempuan, menjadi seorang laki-laki, menjadi orang Jawa, menjadi orang Sunda, orang Batak, itu berbeda, antar generasi juga berbeda. Tapi sama juga agama, ras, dan sebagainya. Apa artinya menjadi Kristiani bagi kaum milenial, bisa sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Sama-sama Kristiani, sama-sama Muslim, sama-sama Buddhis, atau sama-sama Hindu kalau di Bali. Bisa berbeda, apa yang dirasakan, yang beragama itu, bagi generasi yang berbeda, bisa sangat berbeda. Ras sama juga. Atau kawasan yang berbeda, misalnya Jawa, untuk Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah, saya kira beda konotasinya. menjadi orang Jawa ala Jawa Timur, yang lebih berseterang, lebih straight forward, sementara di Jawa Tengah ada kecengungan sangat menghaluskan, banyak hal. Jadi memang tidak lagi bermakna tunggal ini. Dalam interaksi semua dengan semua, dan serba terbuka juga, maka budaya tidak lagi bermakna tunggal. Kalau dulu itu kesannya, karena bersama dengan masyarakat yang masih kurang lebih, kohesi kelompoknya itu masih cukup kokoh. Interaksi sudah ada, tapi belum sangat terbuka seperti sekarang. Itu kurang lebih memang ada juga semacam kekompakan pendapat. Jadi homogenitas, persepsi, satu ras, satu agama, satu gender. Itu tuh ya bisa kurang lebih ada titik konvergensi yang lumayan. Tapi sekarang itu sebenarnya jadi persoalan. Itu masalahnya. Jadi bukan hanya antar budaya nanti, kita lihat, masalahnya itu bukan hanya antar budaya yang berbeda, tapi intra, jadi bukan hanya interculture, tapi intraculture itu sendiri juga sebenarnya problematis sekarang itu. Kedua, batas-batas budaya tabur. Kita kini berada dalam saling silang budaya yang luar biasa. Belum lama ini, atau sebenarnya dari dulu kita sering sekali ada masalah dengan klaim-klaim Malaysia misalnya, tentang batik, tentang tarian tertentu, seperti itu. Kalau dipikir-pikir lebih lanjut, mungkin masalahnya karena memang banyak orang Indonesia juga, artinya misalnya banyak orang Jawa juga di Malaysia misalnya. Begitu ya secara berpikir. Sehingga yang namanya batas budaya itu bagaimana? Seringkali kan itu, kalau kita lihat dari sisi politis memang seperti agak jelas, atau dibuat jelas gitu, Nusantara misalnya gitu, misalnya misalkan beragam-agam Nusantara. Tapi sebetulnya kalau secara kultural kan bisa tetap problematis itu apa yang disebut Nusantara, karena sebagian di kawasan barat itu lebih sebetulnya lebih serumpun dengan Malaysia, dengan Thailand, sampai ke Cina Selatan berkali ya. Nah seperti itu. Sementara yang di bagian timur itu barangkali lebih serumpun dengan Polinesia, dengan Orijin, dan sebagainya. Jadi kalau dari sudut kultural, batas itu bisa sekali melampaui batas-batas politis gitu ya. Jadi itu yang membuat bisa tumpang tindih. Dan faktanya sebetulnya dari dulu pun, apalagi sekarang ya, dari dulu pun kebudayaan itu saling meminjam sebenarnya. Jadi kalau ada klaim yang paling original itu, dimana sebenarnya seringkali kalau dilacak ya susah Orijin itu ya. Orijin itu kalau dilacak ya belum tentu dari kita gitu kan ya. Jadi kayak wayang segala macam, tentu itu dari India. Tapi India bentuk puppet show semacam itu barangkali juga pengaruh dari kawasan lainnya juga gitu. Tapi bahwa kemudian si wayang itu diolah secara spesifik oleh kita, ya iya. Tapi itu cara mengolahnya. Cara mengolah unsur yang kita pinjam. Itu yang memang spesifik. Kalau spesifik ya Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu udah beda. Cara mengolahnya gitu. Ya memang gitu. Tapi kalau soal keaslian, hampir semua kebudayaan sebenarnya saling meminjam. Jadi soal candi dan sebagainya itu kan ada di berbagai kawasan juga. Dan bentuknya kurang lebih mirip-mirip. Meskipun ada, tentu ada beda, ada kekasannya. Tapi candi dan candi ya kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi begitu. Seperti apa ya, kayak bunga tulip di Belanda itu dianggap bahkan itu khas Belanda secara kultural. Tapi konon kalau dilacak-lecak itu kan dari Turki misalnya gitu. Saya nggak tahu apakah Turki menganggapnya sebagai kebanggaan juga ya. Kayak gitu. Atau Turki juga kalau dilacak-lecak barangkali juga bukan. The real origin. Seperti itulah. Jadi sebenarnya selalu susah ya. Kalau klaim-klaim itu, klaim-klaim original dalam arti the very origin. Asal-muasal awalnya. Karena masalahnya jarak waktu dalam sejarah. Itu seringkali sedemikian terjembatani. Karena zaman dulu kan dokumentasi segala macam juga langka. Ilmu sejarah yang ketat dengan dokumentasi itu kan baru muncul di abad 19 sebetulnya. Sebagai sains. Jadi kesadaran untuk menokumentasi segala hal secara range itu yang belum lama juga sebenarnya. Jadi seringkali memang tidak jelas. meminjam, pinjam-meminjam itu siapa yang meminjam, dari mana, dan sebagainya. Oke, itu. Lalu ketiga, tradisi dan agama bukan lagi pusat utama. Kalau dulu di era pramodern itu memang memang tradisi yang menguasai alam berpikir masyarakatnya itu Anthony Giddens memberi tekanan berat pada itu ya. Di era pramodern itu tradisi menguasai reflektivitas individu. Nah, kalau ketika sudah mulai menjadi modern, terbalik, reflektivitas individu, daya pikir individu, dan kesadaran akan hak individu itu menentukan tradisi. Jadi orang bahkan bisa dengan sadar, saya mau misalnya berpindah ke warga negaraan dan sekaligus dengan itu menjadi seakan-akan bangsa lain. Orang Indonesia sebetulnya, dan lahir di Indonesia, tapi karena satu dan lain hal misalnya kawan saya betul-betul bertekad pengen menjadi orang Itali. Dan dia kebetulan sekolah mode di Italia dan mendapatkan pasangan juga orang Itali dan dia sangat bahagia dan benar-benar merasa dirinya sekarang berubah dia menjadi orang Itali. Seperti itu. Kalau dunia modern itu memang itu dimungkinkan. Persis seperti keturunan-keturunan para imigran yang makin banyak. Dari Timur Tengah ke Eropa. Kayak gitu tuh generasi ketiga aja sudah mereka merasa kalau yang tinggal di Perancis merasa orang Perancis kalau tinggal di Jerman orang Turki itu merasa sebagai orang Jerman dan memang dalam banyak hal berperilaku dan berpikir lahir juga di Jerman. Jadi sekarang itu tradisi bukan satu-satunya lagi yang menentukan alam berpikir, sikap mental, perilaku manusia terutama di era modern. Nah dulu di era pramodern itu umumnya juga yang menguasai tradisi itu tradisi agama sebetulnya. Jadi bukan politik, bukan ekonomi. Bahkan ekonomi yang politik juga dikelola berdasarkan agama. Hampir di mana-mana, bahkan di Eropa pun di abad pertengahan ya seperti itu kan. Di belahan Pumi yang lain pun kurang lebih sama. Sebelum modern, ya agama yang menentukan segala hal itu yang menjadi pusat utama bagi Prah gitu ya. Nah sekarang itu di era modern bagaimanapun fungsi tradisi maupun agama itu diambil alih oleh pendidikan misalnya, pendidikan menjadi universal. Pendidikan di mana-mana sistem persekolahannya kurang lebih sama gitu ya. Barangkali kualitas belajar-mengajarnya barangkali yang berbeda. Tapi kurikulum relatif sama lah itu secara garis besarnya itu di mana-mana. Dan artinya dulu fungsi agama dan tradisi itu antara lain berfungsi pendidikan dan ekonomi juga, politik juga. Tapi sekarang kan di era modern masing-masing fungsi ini diambil alih oleh sistem-sistem yang sifatnya lebih universal. Sistem ekonomi, politik, demokrasi kan kayak gitu. Jadi fungsi-fungsi budaya yang tradisional, fungsi agama termasuk, itu sebagian-sebagian berbagai sisinya diambil alih oleh sistem-sistem yang universal dan sekarang diambil alih oleh media sosial. Presis media sosial menjadi sumber inspirasi untuk apapun, untuk pendidikan, untuk dunia spiritual, agama, ekonomi, media sosial menjadi seperti medan kultural baru. Di mana interaksi dan saling mempengaruhi itu benar-benar semakin ketat. Itu seperti medan yang dunia tanpa dinding betul-betul. Oke, bila dulu tradisi dan agama menentukan pemikiran pribadi, kini pemikiran pribadi menentukan tradisi dan agama. Sudah dijelaskan tadi. Interaksi budaya dan nalar kritis mengakibatkan tiap sistem yang tidak lebih solid. Interaksi kultural sekarang itu bagaimanapun juga, dan juga perkembangan pendidikan, nalar kritis, dan sebagainya, itu meningkatnya kemampuan reflektif bersama dengan pendidikan, itu mengakibatkan setiap sistem tidak lagi solid sekarang. Itu memang celakanya. Maka kalau dulu itu kebenaran sistem disebutnya ortodoksi, terutama dalam hal agama, ortodoksi, kebenaran ajaran sebenarnya itu relatif aman, dan diestafetkan dari generasi ke generasi, bahkan dihafal sebenarnya, bahkan dengan atmosfer ketakutan. Maksudnya, kita namakan juga ketakutan itu, sehingga orang merasa kalau berbeda, berpikirnya sedikit, mengawas sampai sesat, dosa, dan sebagainya. Jadi ortodoksi relatif terpelihara. Ajaran, satu ajaran, satu kebenaran itu relatif terpelihara di arah pramodernya. Tapi semakin modern, semakin ke sini, dengan interaksi yang semakin terbuka, nalaran kritis yang semakin juga tidak ragu-ragu. Menjadi heterodoksi kecenderungannya. Heterodoksi dalam artinya menjadi seorang Muslim, seorang Kristiani, seorang Budi, seorang Hindu. Sekarang ya berbeda-beda, persis seperti yang poin pertama tadi saya jelaskan. Bisa berbeda-beda. Bukan hanya antar generasi berbeda, di generasi yang sama pun. Karena orang makin serdas, makin berpikir, makin kritis, ya pandangannya bisa berbeda-beda sekali. Itu sebabnya dalam dunia Kristiani bermunculan banyak sekali teolog. Berbeda-beda. Kalau dalam dunia Katolik, seringkali infatikan kebakaran. Karena teolog-teolog itu pendapatnya bisa sangat berbeda dengan ortodoksi, dengan ajaran yang baku. Maka seringkali kita dengar ada teolog tertentu yang bukan dipecat sih, tapi tidak boleh mengajar bahwa omongan-omongannya tidak mewakili, dianggap tidak mewakili mainstream doktrin utama. kaya Hanskeling misalnya kayak gitu. Hanskeling, Tissa, Bala Surya, Antoni de Mello, sebagainya. Itu seperti itu. Itu tampang dari heterodoksi. Bahwa ada banyak versi memahami, banyak jenis pemahaman atas ajaran. Ajarannya sama, tapi bagaimana itu ditafsirkan, dipahami, jadi berbeda. Heterodoksi. Kenam, skala dan prioritas nilai disusun sendiri oleh tiap pribadi. Tak lagi semata-mata tergantung pada agama atau tradisi. Jadi acuan utamanya kini itu karena prioritas nilai dalam hidup seseorang itu disusun sendiri, maka acuannya itu pengalaman pribadi. Akhirnya begitu. Karena sistemnya sulit diandalkan, karena kan tidak sulit lagi. dan karena banyak pandangan mengenai sistem yang sama itu, sehingga orang, ini konkret gitu, banyak orang dari berbagai agama yang berbeda yang saya jumpai, teman-teman, itu ya nyatanya umumnya akhirnya mengandalkan diri sendiri saja. apa yang dianggapnya nilai tertinggi, komitmen dia ke arah mana, dan sebagainya itu tuh, komitmen dalam hidupnya ke apa, itu suka-suka gue, ibaratnya, karena pengalaman dia memang membimbing masing-masing itu ke cara berpikir yang memang berbeda jadinya. Pengalaman pribadi, dan itu sistem yang tidak solid, dan sulit menjadi sandaran, itu sebetulnya bukan hanya tradisi budaya dan agama, sains pun sekarang begitu. Sains itu kan split, belum mau main kan ada polemik gitu antara jalur yang sangat positif, dengan jalur yang jauh lebih terbuka, yang masih menganggap misalnya hal-hal spiritual itu bernilai, dan pendeknya pandangan yang yang sudah lebih luas ya, berkaitan dengan pengalaman manusia. Seperti itu, jadi bahkan sains pun yang tadinya dianggap sandaran yang begitu kokoh gitu, ya makin kesini makin nggak sesolid itu juga. Lalu yang ketujuh, tradisi tidak lagi dilihat sekedar perkara transmisi antar generasi, kalau dulu itu kan dibayangkannya begitu, kalau kita baca omongan-omongan para antropolog itu kan kesannya ya, tradisi adalah transmisi antar generasi, seakan-akan kayak estafet gitu aja ya. Nah sekarang orang sadar, karena orang mengkritik tradisi, mengkritik sejarah dan sebagainya. Nah sekarang orang sadar bahwa tradisi adalah interpretasi atas masa lalu. Dan ada banyak kemungkinan interpretasi atas masa lalu. Sejarah yang ditulis itu kan juga ada seleksi peristiwa-peristiwa tertentu saja yang dikait-kaitkan. Apalagi dulu sekali sejarah-sejarah yang plastik itu hampir selalu urusannya urusan perang dan raja-raja. Memang sejarah cuma itu gitu ya. Nah jadi apa yang biasa dibayangkan sebagai sejarah, sekarang kan dilihat sebagai aneka peristiwa sebetulnya. Bagaimana, apa peristiwa yang mana yang dihubungkan. Bahkan juga ditafsirkan, lantas ditata menjadi sebuah naratif, sebuah cerita. Nah ya kemungkinannya banyak sebenarnya. Dan kita sudah menyadari itu ketika berkaitan dengan soal G30S itu ya. Pasta reformasi jadi heboh. Karena ada banyak tafsiran baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi 30 September itu. Tahun 65 itu. Dan versinya bisa banyak. Ketika kita dengar banyak cerita dari mantan TAPOL yang sudah pernah bebas, kok ternyata macam-macam ceritanya ya. Jadi orang sekarang makin sadar. Jadi yang namanya tradisi, itu seleksi, interpretasi, interpretasi dalam arti bagaimana peristiwa-peristiwa itu dinarasikan. Nah itu banyak kemungkinan atas masa lalu ya. Interpretasi atas masa lalu. Tapi juga translasi. Tradisi itu juga translasi antar bugai saat ini. Kita saling, kalau tadi di atas, di awal, saya sudah cerita bahwa sekarang itu kita semakin saling meminjam. Itu juga artinya kita semakin menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada di tempat lain yang entah bagaimana secara natural, umumnya sih kita adopsi, nah itu akhirnya kita terjemahkan. Persis seperti dunia komputer gitu ya. Download kita terjemahkan jadi menguduh. Upload kita terjemahkan jadi mengunggah. Kayak gitu, tapi bisa sampai ke level yang lebih dalam. Artinya banyak fenomena yang kita pinjam dari budaya-budaya yang lain gitu. Terus diterjemahkannya di sini sebagai apa. Atau hal-hal yang tadinya kita punya itu kemudian juga mau diterjemahkan ke dalam bahasa asing itu gimana. Dari sehari-hari yang biasa, misalnya kecenderungan titip misalnya gitu. Orang Indonesia itu gampang sekali. Itu bagian dari kultur, bagian dari budaya. Titip salam, titip beliin apa, titip kalau mahasiswa, titip absensi gitu. Satu kata titip maknanya bisa banyak sekali. Tapi kalau mau di Inggriskan, kalau kita mau komunikasikan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, wah itu kok lain. Kita baru sadar dengan itu betapa kata titip itu khas sekali. Titip salam, lain lagi dalam bahasa Inggris. Inggris, ingin saya, atau berhubungan saya, atau titip beliin, bolehkah Anda tolong bantu saya beli apa, gitu. Jadi kalau kita enak aja titip-titip aja gitu. Atau titip anak bahkan gitu ya. Bolehkah Anda tolong bantu saya beli apa, gitu. Lain lagi. Nah itu, itu tak terhindarkan. Saling menerjemahkan, bukan hanya kata, tapi fenomena, perilaku, gaya hidup, dan sebagainya itu. Begitu, jadi translasis. Dan akhirnya ujung-ujungnya juga tradisi itu transaksi. Ada yang kita ambil, kita adopsi, tapi ada beberapa hal dari kita juga yang terpaksa jadi hilang, misalnya kayak gitu, ya transaksi. Ada yang kita adopsi, ada yang kita lepaskan. Begitu, itu konsekuensi dari interaksi kultural yang semakin ketat. Dan bukan, kita juga sulit untuk melihat bahwa seakan-akan kita dijajah oleh aneka kultur lain, misalnya oleh sekarang lagi tren di Korea, atau barat sudah dari dulu menjadi kita. Tapi saya kira tidak gampang juga melihat semua interaksi itu semata-mata sebagai urusan jajah-menjajah. Karena seringkali terjadinya smooth aja, natural aja, saling-saling mempengaruhi. Maka yang disebut teori hegemoni, dan sebagainya itu buat saya kok nggak terlalu tepat lagi. Sekurang-kurangnya tidak terlalu memadai lagi. Sebenarnya masih ada ketimpangan, dominasi, dan sebagainya. Tentu masih ada. Cuma saya kira situasinya sekarang jauh lebih kompleks. Pertukaran, pindah meminjam, saling menginspirasi, diinspirasi, dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang natural, smooth, tidak lagi bisa selalu kita pikirkan dari sisi teori konspirasi atau hegemoni. Jadi yang namanya tradisi itu ada unsur interpretasi di situ, ada unsur translasi di situ, ada unsur transaksi juga, bukan semata-mata transmisi. Oke. Nah sekarang agak lebih spesifik soal urusan agama. Dampak dari interaksi dan sebagainya itu, kalau tadi di wilayah budaya, sekarang di wilayah agama. Ya, situasinya hari ini saya kira agama dikroyok atau dipepet oleh berbagai tendensi. Ya, yang langsung terasa tentu yang paling atasenia oleh kecenderungan fundamentalisme, radikalisme, terorisme, itu langsung terasa karena meskipun kali kaitannya dengan kekerasan. Jadi bagaimana ya image agama itu akibat tendensi-tenensi ini memang menjadi tercoreng, diragukan juga agama ini terutama bagi mereka yang kritis, yang kriman kritis. Nah, makin banyak tadi sudah disinggung apa namanya, kaum beriman yang mengkritik agamanya sendiri dari dalam. Jadi yang kristiani mengkritik kekristenan itu sendiri, Hindu mengkritik Hinduismanya sendiri, Islam mengkritik keislamannya, sebagainya. Setiap agama sekarang saya kira yang menjadi berat tantangannya itu karena bukan hanya dikritik oleh pihak luar yang seringkali menganggap agama lain itu ancaman. Saya kira masalahnya dari dalam sendiri sekarang pun agama-agama itu digrogoti, boleh dipilai, digrogoti oleh refleksi-refleksi kritis para umatnya, para jemaatnya. Kalau dalam dunia katolik itu kan sekarang lucu gitu. Dulu tuh yang menjudge semacam mengadili suatu pemikiran itu sesat atau apa yang Fatikan kan. Artinya fausnya dengan segala gengnya di Fatikan. Itu dulu mereka yang menilai gitu ya. Tapi sekarang lucunya malah umat yang mendakwa pausnya gitu ya. Sampai ada perdisi lima ratusan halaman yang menganggap paus Franciscus sekarang ini sebagai berbahaya, sesat, dan sebagainya gitu. Jadi itu serba terbalik-balik sih ya. Sementara dia didukung oleh kelompok-kelompok lain yang kritis juga sebenarnya. Cuman yang membuat petisi itu kritis dari perspektif konservatif gitu. Sementara yang mendukung paus Franciscus dari kelompok yang lebih berpikiran terbuka. Jadi itu kondisinya kalau dalam dunia katolik itu lebih jelas lagi gitu ya. Bagaimana dari dalam menjadi goncang. Belum lagi yang saya sebut tadi teolog-teolog dan sebagainya itu ya. Umumnya bisa berbeda pandangan dari pencerahan utama. Oke, itu dari dalam. tetapi juga bagaimanapun kita agama-agama itu berhadapan dengan tendensi ateisme atau sekurang-kurangnya agnostisisme. Yang kalau menurut statistik yang pernah saya baca memang ada garis naik itu apa namanya ketika negara semakin maju tingkat ateisme itu juga semakin tinggi. tentu yang mengawali itu di Eropa. Jadi semakin maju kayak Jepang sebagainya memang begitu menunjukkan seakan-akan ketika kehidupan orang terutama juga yang basic-basis sudah tidak lagi merupakan persoalan gitu di negara-negara maju. Ya sepertinya otomatis rasa ketergantungan pada sesuatu yang disebut Tuhan atau agama menjadi tidak terlalu mendesak lagi gitu. Agnostisisme ya itu juga meriap sebetulnya ini kan tendensi yang sudah setelah abad ke-3 atau apa namanya sudah kurba si agnostisisme kecindungan ini selalu ada gitu ya karena berbagai image atau doktrin atau hukum agama selalu saja bisa didekat agama apapun mengalami itu dan segala perdebatan itu apalagi sekarang makin meriap di medsos segala polemik-polemik perdebatan kebenaran agama itu membuat orang-orang yang berpikir memang jadi jenuh dan merasa aduh ini terpemperdebatan apa sih dan malah jadi mereka semua kok sotoi tahu sekali mengenai Tuhan dan lama-lama mereka semua yang berdebat menjadi Tuhan masing-masing nah suasana seperti itu membuat orang jadi merasa lebih meyakini justru bahwa Tuhan tidak bisa ditanggih secara pasti sebetulnya apa kalaupun ada menurut mereka kalaupun ada kita gak bisa tahu apa nah seperti itu suasana ateisme agnostisisme sebagainya saya kira juga tidak bisa dianggap sepele gitu bahkan di Indonesia yang sangat agamis ini saya tahu ada kelompok ateis Indonesia ada Indonesian Atheist Bahasa Inggris ya ada anak muda itu dan vokal belum lagi yang terakhir ini adalah visi spiritual baru nah ini juga saya tidak tahu zaman apa sebenarnya dari dulu juga selalu agak tandingan agama-agama mainstream dari apa namanya dari awal Masehis kurang-kurangnya ketika agama-agama besar mulai menjadi institusi raksasa selalu sudah selalu ada tandingan-tandingan meskipun kecil-kecil nah sekarang itu karena yaitu perkembangan kekritisan tapi juga perkembangan informasi tapi juga entah apa mungkin eranya memang begitu bermunculan kan visi-visi spiritual baru yang kalau dari sisi agama-agama terutama agama-agama yang sangat dogmatis ini akan otomatis dianggap sebagai ajaran sesak bahkan belum baca belum memedal itu akan selalu dianggap sebagai ajaran sesak masalahnya adalah memang banyak sih memang banyak juga penipu-penipu kayak apa namanya pemimpin-pemimpin kayak David Kores segala macam yang memanipulasi harta dan bahkan menyuruh umatnya buru diri semua itu selalu ada tapi visi-visi alternatif yang bermunculan hari-hari sebenarnya juga kalau saja kita terbuka itu ternyata juga tidak bisa dibilang dangkal beberapa itu yang bermunculan kayak dari Alan Watts yang lebih tua itu Alan Watts tapi yang sekarang misalnya kayak Deepak Chopra siapa lagi itu Ken Wilber siapa lagi banyak nah itu dalam beberapa hal bisa lebih mendalam dari yang didoktrinkan oleh agama-agama mainstream kalau sejak kita terbuka dan kita mencermatinya itu bisa sangat menarik bisa sangat menarik visi-visi spiritual baru itu yang memang mereka otomatis tidak masuk dalam jalur agama besar yang mainstream tapi sangat-sangat menarik terutama bagi saya tahu ada banyak anak-anak muda yang gelisah yang cemas kemudian membaca buku-buku seperti ini dan merasa nah ini dia yang mereka cari itu yang ini kayak gini ini gitu ya bukan agama mainstream nah gitu sehingga kalau pun ditanya anak-anak ini terus kamu apa ya gue lahir di agama A agama B cuman sekarang spiritualis sajalah misalnya gitu karena mereka menganggap lebih pentingnya spiritualis itu itu banyak dan saya menjumpai itu juga nah jadi memang posisi agama-agama mainstream ini jadi merepot juga ya kalau dilihat dikepung oleh sekurang-kurangnya empat jurusan ini kalau dia tidak mengupdate dirinya atau tidak membuka dirinya sekurang-kurangnya mengkoreksi merefleksi ulang pola-pola kebiasaannya tendensi-tendensinya cara berpikirnya saya kira ya saya tidak tahu apakah akan ditinggalkan saya tidak tahu yang jelas ini lumayan serius tantangannya begitu nah reaksi dari situasi yang serba apa ya serba menggamankan itu memang berbeda-beda begini tentu refleks yang paling cepat seperti kalau orang mau dipukul itu dia menangkis refleks yang paling ini adalah fundamentalisme yang biasa disebut fundamentalisme itu bisa dalam budaya agama ras ideologi sains sekalipun kan ada fundamentalisme budaya ada fundamentalisme fundamentalisme di sini adalah sikap untuk sentripetal yang betul-betul kembali ke ajaran pokok yang utamanya pegang teguh pada itu nah itu bisa ideologi juga kayak di mantan-mantan komunis kayak Rusia segala macam ada saja yang pengen kembali ke masa lalu di cairan sama juga banyak yang kepingin kembali ke masa lalu jadi kaum fundamentalis ini tentu merasa yang paling benar paling unggul dan biasanya yang berfungsi itu umumnya adalah refleks otak bagian paling belakang kan otak kita itu tiga saya ingatkan lagi otak manusia itu kan tiga bagian belakang itu otak reptil otak kadal yang mendeteksi mendeteksi ancaman flight or fight mendeteksi ini soal survival segala refleks kita untuk untuk memakan menyerang ataupun lari kabur itu otak reptil nah yang yang belakang yang tengah itu otak mamalia yaitu otak yang isu fokusnya itu kekerabatan ikatan afektif kelompok maka kebanyakan ini di kalangan mamalia itu ikatan kelompoknya antara yang paling mencolok saya kira gajah-gajah haina lalu anjing liar tapi kalau yang diaplikasi gajah saya kira yang paling impresif itu ikatan kelompoknya sehingga kalau ada yang satu mati semua yang berkumpul yang lainnya kemudian membuat ritual nah itu otak mamalia ikatan kelompok yang tengah itu manusia punya dua otak itu juga belakang tengah itu limbik sistem yang tengah itu afektif ikatan kelompok tapi yang khas manusia betulan yang tidak ada pada diriakan sebetulnya adalah neokortex yang depan itu itu yang membuat berpikir membuat berbahasa abstrak sampai melahirkan peradaban dan teknologi yang luar biasa nah selakanya situasi yang kacobalau seperti saat ini itu lebih merangsang kecenderungannya itu lebih merangsang otak yang paling belakang dan tengah ikatan kelompok dan apa namanya survival gitu sehingga atmosfernya itu semua yang berbeda kalau pakai jalur ini semua yang berbeda itu sepertinya jadi salah semua yang berbeda itu salah sesat ancaman dan egoisme kelompok itu menjadi sesuatu yang heroik sesuatu yang suci jadi meskipun kesannya keserakahan kelompok tapi itu dianggap sebagai suci sebagai heroisme dan sikap ini adalah akar diskriminasi dan kekerasan sepertinya entah atas nama budaya entah agama ras selalu jatuhnya menjadi sikap diskriminatif dan gampang sekali berkobar menjadi kekerasan fundamentalisme begini kedua ini kosmopolitanisme artinya justru keluar artinya budaya lokal tradisi perlu ditrobos atau diperhalus demi menuju budaya global yang diakini sebagai universal ini orang-orang yang percaya pada mitos kemajuan modern ada juga kelompok-kelompoknya seperti ini yang memang kesenderungannya menjadi warga dunia citizen of global citizen ini persis kebalikan yang fundamentalis ini kalau fundamentalis ini justru menekankan partikularitasnya dengan keras sementara kosmopolitanisme justru kerjasama keluar merayakan universalitas saja lalu ada juga reaksi lain multikulturalisme yang sempat menjadi tren saya kira sejak tahun 90-an atau lebih awal multikulturalisme dalam arti ini bahwa setiap budaya itu berhak melestarikan atau melindungi tradisi masing-masing ya bunyinya ya bagus tentu saja dan orang begitu gitu ya dan diakini bahwa perbedaan itu adalah kekayaan tetapi kemudian ada ekses terutama itu terasa sekali ketika imigran-imigran makin makin banyak di berbagai negara saya teringat keluhan amartiasen gitu memang atas multikulturalisme para imigran itu kemudian menuntut pelajaran agama sesuai dengan agama mereka masing-masing tapi juga melakukan tradisi sesuai yang mereka anut dan bahkan sekolah khusus juga untuk mereka untuk para imigran itu ada sekolah-sekolah khusus nah problemnya adalah itu menjadi kalau dulu di kalangan Afrika Amerika itu kan ghetto itu menjadi ghetto menjadi lingkungan eksklusif masing-masing dan itu sebetulnya akhirnya malah tidak mendidik orang malah jadi tidak berbaur dan itu terus-menerus melahirkan tegangan yang luar biasa sekolah-sekolah atau ghetto-ghetto khusus itu nah maka orang seperti amartiasen itu mencenderung lebih ke arah interkulturalisme sebenarnya bukankah itu yang dibutuhkan bahwa setiap kebudayaan saling menginspirasi saja saling belajar dan mempercanggih diri melalui yang lain ini interkulturalisme tentu setiap kebudayaan berhak mengkonservasi melindungi atau bahasa kita melestarikan tradisinya tentu saja semua berhak itu tapi sebetulnya juga bukankah lebih indah juga kalau sambil melestarikan kita juga menginspirasi budaya-budaya lain masyarakat lain dan boleh dong masyarakat lain terinspirasi oleh kita seperti itu saya kira contoh sudah terjadi bagaimana misalnya gamelan dipakai juga di dunia barat pada akhirnya dan apa ya kita malah sepertinya bangga tapi kalau dipakai di Malaysia misalnya batik kita diklaim kita marah seringkali kita juga ambigui sifatnya itu jadi begitu saya kira yang dibutuhkan adalah saling belajar saja dan saling mempercanggih diri mempercanggih diri poinnya dan sebetulnya strategi pemerintah Indonesia sekarang sudah di track itu ada undang-undang pemajuan budaya itu memang yang dibutuhkan bukan sekedar malestarikan tapi memajukan kebudayaannya dan kalau kita sebenarnya pengen dianggap bangsa yang bermartabat mikirnya tuh nggak terus-menerus hati-hati budaya asing alam berpikir pasca kolonial awal-awalnya sih oke lah masih ada perlunya mendekonstruksi segala macam alam berpikir dunia barat seperti Edward Said segala macam tapi menurut saya ya oke lakukan saja itu tapi menurut saya standing kita kalau memang kita bangsa merdeka dan bermartabat ya harus selangkah lebih maju dari itulah ya kita berpikir bukan hanya melindungi memproteksi memelestarikan budaya kita tapi bagaimana menginspirasi berkontribusi terhadap budaya dunia saya kira begitu standingnya kalau interkultural kalau kita seringkali mengklaim diri sebagai bangsa yang kaya ya tunjukkan bahwa kita memang kaya dan canggih tunjukkan saja enggak usah repot setiap kali awas inflasi asing gitu ya jadi ini soal standing soal cara berpikir jadi interkulturalisme itu menurut saya yang menjadi penting ya akhirnya kalau dari perspektif agama itu tadi budaya kalau dari perspektif agama mungkin ada perlunya kalau melihat posisi agama yang teronyok dari berbagai sisi itu ada perlunya barangkali pergeseran perspektif ya kalau dulu tuh arahnya dogmatis epistemologis saya kira kita pernah mendiskusikan ini tapi enggak apa-apa saya ulang lagi kalau awal-awalnya itu secara konvensional umumnya kita itu dogmatis dan epistemologis maksudnya itu apa ya bahwa agama itu soal pengetahuan yang benar pengetahuan yang benar jadi kalau kita memasuki agama A maka itu seakan-akan mengakui yang menjadi penting disitu mengakui bahwa dogma doktrin atau hukum agama itulah yang benar ini soal mengadopsi pengetahuan itu mengakui pengetahuan itu dulu begitu dogmatis epistemologis bahkan orang berdebat mengenai siapa yang paling benar karena seakan-akan itu persoalan pengetahuan barangkali ada bagusnya kalau bergeser tekanannya tentu dogma ya masih ada tapi tekanannya fokusnya itu barangkali soal aksiologi soal nilai dan estetis bukan epistemologis bukan perkara ketahuan yang benar tapi soal estetis dalam artian oke indah saling mengindahkan oke tapi tapi juga estetis itu kan lebih soal kedalaman bukan soal benar-salah kalau epistemologis itu kan benar-salah terus urusannya benar-salah terus yang tadi itu sedikit-sedikit sesat kalau paradigma estetis itu mendalam atau dangkal lebih ke arah situ kan seni kan susah kita untuk bilang seni salah benar-salah tapi dalam menyentuh mengharukan atau tidak menyentuh atau tidak seni itu kan gitu ya estetis itu nah konsekuensi apa seandainya digeser fokusnya tentu bukan dihilangkan tapi titik beratnya barangkali mungkin bukan kebenarannya dan dengan itu juga bukan keunggulan karena kebenaran keunggulan selalu yang lain itu jadi kelas 2 lebih rendah atau bahkan kelas 3 kelas 5 pariah agama lain itu seakan-akan pariah nah itu susahnya kalau fokusnya di yang merah ini soal kebenaran tapi kalau kita geser ke keindahan parahkali lebih konstruktif kita melihat agama-agama lain itu sebagai indah dari fisik sampai ke cara sembahyang sampai ke sikap kan kita bisa menganggungi maka kalau tekanannya kita geser ke keindahan maka juga sikap dasarnya itu bukan normatif dan takut kalau kalau jalurnya itu dogmatis epistemologis maka sikap dasarnya itu umumnya kejendungannya takut takut dosa dan normatif sekali aturannya begini kalau enggak dosa dan ketakutan itu salah satu sumber kekerasan yang paling persis kayak binatang-binatang kalau mereka enggak terancam juga enggak gigit manusia juga sama disposisi takut itu bisa dipahami takut ada macam-macam tapi takut memang bisa juga hormat bagaimanapun juga kalau disposisi utamanya itu takut itu sedikit rentan terhadap kekerasan kenapa tidak kagum dan kreatif itu bukankah itu lebih apa salahnya kita mengagumi agama-agama lain tempat ibadah sama lain ritual mereka kalau kita dengar mereka sedang bersebayang atau apa boleh dong kita juga terharu misalnya gitu kalau melihat ritual mereka kita juga tersentuh kan dalam kehidupan sehari-hari kita biasa tagut sama siapapun yang indah yang mengharukan kita terharu oleh apapun dan agung pada apapun sebenarnya kenapa tiba-tiba when it comes to religion itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang wah gak boleh ya aneh sih sebenarnya gitu nah kalau paradigminya itu estetis ya juga kreatif kita mencipta itu lebih penting daripada ketakutan itu loh maksudnya mencipta bahasa Jawa itu memperindah kehidupan bumi ini dan sebagainya emang salah gitu memperindah nah oke maka kalau yang sisi kiri ini dogma yang menjadi fokus barangkali kalau kita geser itu kalau aksiologis estetis nilai barangkali ya ya nilai memang ada nilai nilai partikular tapi juga kan ada juga nilai-nilai universal dan pada level nilai yang universal yang bisa disepakati bersama saya kira pasalnya kita berfokus ke situ karena misalnya kasih sayang semua agama juga menjunjung kasih sayang atau damai juga mengidealkan perdamaian misalnya hanya dari sudut nilai sebetulnya ada titik konvergensi hanya bagaimana misalnya kasih sayang itu dipahami dalam dunia kristiani tentu mengacu ke perilaku Yesus dalam buddhisme mereka juga punya istilah walas asih karena memang itu bagian dari ajaran sidarta dalam islam itu mengentaskan kaum dua zakat dan sebagainya bukankah itu juga kasih sayang jadi saya kira ada kalau kita fokusnya ke nilai kita bisa bekerja sama dengan demikian maka memang yang menjadi penting mungkin bukan lagi apa yang Anda percaya bukan kredo kali ya kredo ke dalam jadi kredo apa itu namanya dogma itu adalah cara nilai dipahami cara nilai itu dimaknai sebagai apa itu kan dogma jadi pentingnya ke dalam ke dalam pemeluknya itu penting itu pegangan itu orientasi itu cara nilai-nilai yang universal dipahami dimengerti dan dijabarkan apa yang Anda percaya itu tentu penting tapi kalau keluar itu saya kira yang lebih penting adalah apa yang Anda lakukan apa yang Anda lakukan apa yang Anda lakukan sebagian dari suatu dan kalau biasanya kalau orientasinya epistemologis orang memburu surga bahkan kadang-kadang orang memburu surga dengan menciptakan raka bagi orang lain terorisme terorisme dan sebagainya itu ya aneh kenapa tidak menjadikan dunia ini juga surga artinya kita saling memperindah membuat mengindahkan itu kata yang bagus dalam masyarakat biasanya mengindahkan kita saling mengindahkan itu kan artinya juga saling mendengarkan memperhatikan tapi juga ya membuat dunia ini lebih indah kita bersama menjadi lebih indah memang apa salahnya kalau memang surga yang kita anggap ideal ya kalau dunia ini sudah surga malah jadi dapat dua surga gitu ya jadi ini soal tekanan kalau pakai istilah Ken Wilber yang kiri ini sebetulnya seringkali jatuh menjadi jatuh dan bahkan rentan terhadap tendensi destruktif itu kalau yang ditekankan kita saya kira mengalami kalau kalau kita yang kita tekankan itu yang kanan itu saya kira lebih konstruktif dan ini yang diistilahkan oleh Ken Wilber itu deep religion kadangkali saatnya ya di dalam interaksi global sekarang itu kita lebih ke deep religion bukan semata-mata keurusan identitas kelompok dan menang kalah benar-salah dan sebagainya ya saya kira itu saja silahkan kalau mau kita ngobrol selamat menikmati selamat menikmati